Halo guys, gue Zell Winters dan selamat datang di video ini Di video kali ini gue mau ngasih informasi tentang prioritas penggunaan diamond sama nyanberry Buat temen-temen yang nyanberrynya sama diamondnya dikit ya pas-pasan Gue mau ngasih tau mana yang paling prioritas buat kalian Dan sebelum video lanjut nih, ada baiknya kalo kalian tuh nge-like dulu sama nge-subscribe dulu nih yang belum subscribe Biar gue lebih semangat buat bikin guide-guide Ragnarok Origin ini guys Oke, let's go Oke guys, jadi diamond sama nyanberry ini adalah dua currency yang penting ya Dimana kalian tuh mungkin yang low spender atau free player Yang free player mungkin gak bisa ngedapetin nyanberry Yang low spender mungkin gak terlalu punya banyak nyanberry gitu ya Dan ada diamond juga, diamond juga gak terlalu banyak kalian punya Dan disini gue mau ngasih tau gimana penggunaannya dan apa aja yang harus dibeli pake diamond sama nyanberry Mungkin gue akan mulai dari diamond dulu ya Eh, basically kalian yang free player, kalian tuh bisa ngedapetin diamond dari beberapa tempat gitu ya Yang pertama kalian bisa ngedapetin diamond dari lily activity yang ke-100 ya Jadi pastiin kalian nge-galanin semua lily activity setiap hari Kalo ngedapetin 100 diamond setiap hari guys Berikutnya kalian juga bisa ngedapetin dari guide Terus dari adventure diary ya Ini dari kayak gini-ginian Kalian juga bisa ngedapetin diamond guys Ini semua ada questnya Kayak nge-forge armor level 30 Terus ini ngebantu temen gitu ya Pokoknya semua yang ada di adventure diary ini kebanyakan dapet diamond guys Disini kalian tinggal liatin aja Ada lagi yang kebukanya di level 50 Ini kalian tinggal ngejalanin semua quest-questnya Buat ngedapetin semua hadiahnya Dan kalo kalian buka di kotaknya gitu ya Ada kotak-kotak yang ngedrop diamond 100 Macem-macem sih Ada yang 100 Ada yang 50 juga Di setiap questnya kayaknya Pokoknya dari sini juga lumayan dapetin banyak diamond juga Ya berikutnya juga Kalian bakal ngedapetin diamond dari hasil kalian ngejalanin story Kalian bisa nge-redeemnya disini Kalian bisa ngeambil disini Di guide Di guide Terus di storyline glossary Kalian bisa ngedapetin diamond juga dari sini Ini di 100, 100, 100, 100, 150 ya Lumayan banyak Jadi ini mah tinggal kalian jalanin aja questnya Dan seiring jalannya quest kalian bakal ngedapetin diamondnya Dan kalian juga bisa ngedapetin diamond-diamond dari event-event gitu ya Kalian misalkan time space abnormality dari event-event guild dan segala macem Di onsennya kalian bisa ngedapetin lumayan banyak diamond dari sini Nah itu adalah cara ngedapetin diamond ya Dan gue akan ngasih lihat Apa aja yang menurut gue penting buat dikonsumsi pake diamond ini guys Jadi basicnya semua yang bisa dibeli pake diamond Dan yanberry itu ada di RO shop Di sebelah kirinya thread Di sebelah sini guys Ini guys ada hal-hal yang bisa dibeli pake diamond Termasuk yang pertama yaitu adalah diamond shop Nah jadi menurut gue disini adalah hal yang harus kalian lihat Ya karena menurut gue disini ya Di dalam diamond shop ini tuh Ada yang bentuknya itu wajib banget kalian ambil Atau bentuknya tuh kalian tuh butuhnya tuh ketika emang lagi abis aja gitu Contohnya misalkan ini ya Salah satu hal yang harus dibeli duluan pake diamond nih Kalau misalkan kalian tuh butuh reset skill Tapi reset skill bawaannya tuh udah abis Jadi kalian tuh dikasih 3x reset skill bawaan Kalau misalkan udah abis kalian bisa beli pake diamond 100 Dan seminggu tuh cuman bisa beli 2 guys Jadi kalian pastiin jangan banyak salah ngatur skill Karena ini juga lumayan mahal harganya 100 Begitu juga start ya Start juga bisa dibeli harganya 100 Oke masuk ke prioritas pertama ya Yang harus banget kalian beli Menurut gue yaitu adalah lucky candy guys Kalian bisa beli 7 biji dalam seminggu Cuman 7 biji ya Berarti kalian dalam seminggu tuh cuman ngabisin 200 diamond ya 210 diamond Dimana sebenernya seminggu tuh kalian bisa ngedapetin 700 diamond Dari daily doang gitu Jadi menurut gue ini worth it banget buat diambil Karena ini tuh bisa menambahin drop rate guys Jadi kalau misalkan kalian pake lucky candy ya Selama 30 menit kalian tuh bakal nge-trigger double drop guys Kalau misalkan dipakein bersamaan sama anhelation blessing Anhelation blessing tuh yang ini Yang kemarin udah gue kasih tau ya Yang sebelah sini Itu alasannya kenapa gue bilang kemarin Jangan terlalu buru-buru pake anhelation Anhelation blessingnya gitu Karena kalian bisa nge-stackin sama si perman ini Nah si perman ini guys Nah jadi kalau misalkan kalian berbarengan sama anhelation blessing ya Kalau misalkan kalian nge-kill monster Itu tuh 100% chance-nya ngedapetin 2 drop Sekaligus Nah berarti ini tuh meningkatkan lagi nih Chance drop card dan segala macem Pokoknya dropan si monster tersebut ya Sampai dikali 2 100% loh Nah jadi ini menurut gue Lumayan buat dibeli gitu ya Kalian bisa sambil nunggu anhelation blessing Sambil beli ini Menurut gue ini Paling pertama yang harus dibeli Kedua mungkin Elunium sama Orideken Disini tuh Harga cuma 10 diamond Kalian setiap minggu bisa beli 20 Ya cuman kebuang 200an lagi gitu ya Sama aja cuman kebuang 200an Dan bisa nempa 2 Pake 20 Elunium atau 20 Orideken Ini menurut gue early game penting banget Karena ya kalian tuh paling gak bisa lah ya Cepet-cepet buat nge-plus 6 min gitu ya Plus 6 min dulu di early game Terus mulai pelan-pelan naik ke plus 10 gitu ya Pake Elunium dan pake Orideken yang dari sini Karena selain dari sini Kalian cuma bisa ngedapetin dari Demon Tracer Setiap hari yang jumlahnya itu dikit gitu ya Atau kalian bisa beli pake Zeny Nanti yang pake Zeny ini juga Gue akan bikin grade-nya apa aja Yang menurut gue bagus untuk dibeli gitu ya Kalian juga bisa beli pake Zeny gitu Cuman menurut gue Weekly 20 biji dari sini Coles aja guys buat dibeli Oke prioritas berikutnya Yang bisa kalian beli ada di Mystery Shop Cuman disini tuh Gameble gitu ya Karena ini tuh beda-beda Kalian bisa nge-refresh Setiap hari satu kali gitu ya Buat ngedapetin Si Mystery Shop itu berubah Nah cuman disini Kadang tuh si diskon ini tuh Nggak selalu ada gitu Kayak misalkan ini Pertama di dalam Mystery Shop itu Nggak semuanya bisa dibeli pake Diamond Bisa juga dibeli pake Nyan Berry Kebanyakan pake Nyan Berry Ada juga yang pake Zeny gitu Nah cuman ada hal-hal tertentu Kadang-kadang ya Di Mystery Shop itu Makanya kalian harus lihat setiap hari gitu Ini tuh ada kayak diskonnya Dan misalkan kayak Super Pet Coupon gitu Dimana sebenernya ini tuh Cuman bisa dibeli pake Nyan Berry Seratus Nyan Berry gitu ya Dan kalian bisa beli pake Diamond Seratus Diamond Buat beli satu Super Pet Coupon gitu guys Dan kalo misalkan lagi diskon Berarti harganya ntar bakal berkurang lagi Nah mungkin Hal-hal yang bisa dibeli disini Karena diskonnya gitu ya Jadi kayak kerasa lebih murah aja nih Di Mystery Shop gitu Nah guys Yang berikutnya Yang jadi potes ketiga berarti ya Itu adalah di Alfheim sebelah sini Ini gue nggak tau permanen atau nggak Karena ini tuh lagi ada special offer di Alfheim Kalian tuh bisa ngejalanin Alfheim ya Setiap hari yang pake monster kalian gitu Dan kalian tuh terus push Sampai sekuatnya kalian Nah disini Di Aeroshop yang special offer Ini tuh ada Pack ya Yang bisa dibeli Sesuai dari lantai Alfheim kalian gitu Ini gue belum push lebih dari 20 Karena kemarin cuman buat nyari title doang gitu Ini tuh lumayan nggak sisinya Kayak yang ini tuh Kalian pake 388 Diamond Kalian tuh bisa ngedapetin Semuanya ada disini Kalian dapet langsung 5 Orilicon 5 Elunium Kalian bisa dapetin kartu Syukur-syukur Kalau kartunya beda Bisa buat di deposit gitu Dapetin Eden Coin Dan bisa ngedapetin 5 Ini juga guys 5 gacha biasa Dan 1 super pet guys Gacha legendary Ini menurut gue lumayan aja guys Dengan hanya ngebuang 388 gitu Dan memang ini juga di limit 1 biji gitu ya Jadi memang kayaknya ini tuh kayak disuruh dibeli lah gitu Seiring Alfheim kalian tuh naik Ya karena sebenernya ini Kalau misalkan kalian nabung pun Ini semua sebenernya bisa dibeli Karena ya Seperti tadi gue udah bilang ya Seminggu bisa dapetin 700 Diamond dari daily doang Belum lagi dari hal yang lain Jadi menurut gue sih Ini bisa aja kebeli Karena hadiahnya tuh disini semakin tinggi lantainya Semakin berfaedah gitu Juga sini kayak Oridekennya nambah jadi 10 Padahal cuma nambah 100 Diamond gitu ya Nambah Orideken 10 Terus L1 10 Kartunya jadi 2 gitu Pet kuponnya Nggak berubah Tapi Eden Coinnya berubah jadi 300 Semakin tinggi nih Ini Nambah lagi jadi 15 Oridekennya Ada Guild Token juga Nah ini lama-lama nih Kalau kalian lantai 50 gitu ya Ada super pet kupon Ada Guild Token 1000 Ada gacha tiket Gacha tiket kostum gitu Ada rare card binder ya Ini rare card binder tuh Kartu-kartu ungu ya guys Ini disini Kartu-kartu ungu Cuman menurut gue sih Sampai ke sini ya Ini sampai ke Nah ini nih Sampai ke yang Alfheim 45 lah ya Sampai ke Alfheim 45 ini Menurut gue worth it banget Buat dibeli Karena dapetin banyak Elunium Orideken Dapetin banyak Eden Coin Eden Coin bakal kepake banget Buat upgrade gitu ya Mungkin sekarang kita lagi punya banyak Cuman nanti kita nggak tau Karena upgrade-nya harganya semakin banyak gitu Kita bisa gacha juga Gacha pet juga gitu ya Disini kita bisa ngedapetin Feather chest juga Optional gitu guys Kita bisa milih guys Ini bisa milih Attack atau Death Feathernya Jadi dari 1 Yang 5 Lantai 5 Lantai 25 Lantai 42 Lantai 45 Menurut gue ini jadi portas ketiga nih guys Nah buat kebawahnya Ini udah lumayan mahal harganya Itu terserah kalian aja Kalau misalkan kalian Mau nabung Buat Ada yang tertarik gitu ya Kalian liat-liat dulu gitu Siapa tuh ada yang tertarik Ini kayak ada Fogwheel gacha Ini ada Ember Ada Fighter chest lagi gitu 10 biji Pokoknya semakin tinggi Lantai Alphime kalian tuh Hader tuh tentu aja semakin menarik Walaupun emang Cuman bisa diambil Satu kali doang gitu ya Jadi menurut gue sini Waktunya buat diambil gitu Oke Jadi itu adalah Diamond Itu adalah Diamond Yang menurut gue Jadi prioritas Sisanya Itu bebas aja Kalian mau ngambil Misalkan Ngambil ini ya Spirit Doom Misalkan kurang dikit Kurang satu biji Cuman menurut gue Ini gak usah Ini bisa dicari di tempat lain Path Training Dairy juga sama Bisa di tempat lain Mungkin yang worth it lagi Guild Token Karena ini nanti buat upgrade ya Mungkin kalian Kalau yang gak beli pas Akan ngerasa kekurangan Guild Token Gue gak tau seberapa kurangnya Cuman kalau misalkan beli pas Mungkin cukup-cukup aja Si Guild Tokennya Karena dari pas juga dapet Guild Token gitu Kayak gitu guys Jadi itu adalah Diamond Yang berikutnya adalah Nyan Berry Satu-satu cara Buat dapetin Nyan Berry Cuman ya dari top up Dari yang udah gue latihan kemarin Mana yang paling Mana yang paling worth it gitu Nah untuk Span Berry nya nih guys Untuk Span Berry nya Menurut gue Yang paling worth it Cuman di bagian Tab Special Over ini guys Kenapa? Karena ini Bener-bener ini guys Bener-bener Murah banget gitu Contohnya Ini udah kayak ini ya Dari ini semua Yang paling membuat Mata gue tertuju Adalah ini guys New server refining pack 7 hari guys Nah ini tuh kalian tuh Bisa ngedapetin Hanya dengan 10 biji Nyan Berry 10 Nyan Berry Kalian bisa ngedapetin 5 Orideken 5 Olinum Sebenernya kenapa Dari tadi gue fokus ke Orideken dan Elunium Karena Orideken dan Elunium Itu kalian tuh Kalo misalkan Tunggu dapetin daily Dari Demon Tracer Menurut gue Lama banget guys Sedangkan kalian tuh Harus secepat mungkin Kayak nyentuh milestone Plus 6 kah Plus 10 kah Gitu Jadi Ya menurut gue Orideken sama Elunium ini Bener-bener Resource yang penting banget Paling gak Sampai kalian tuh Rata plus 10 lah Gitu Ya plus 6 lah ya Di early game Plus 6 rata lah Kayak gitu Minimal Cuman ya Kalo misalkan Kalian bisa naik lagi Dari plus 6 ke plus 9 Plus 9 juga udah Cek point berikutnya Jadi kalian dari Nempak ke plus 9 Ke plus 10 tuh Udah gak akan Turun ke plus 8 Nah jadi ini Kalian bisa beli 20 biji doang Sebenernya Kalian bisa Bisa beli 100 Orideken Hanya dengan 200 Nyan Berry 100 ya 100 Orideken gitu Dimana kalo misalkan Kalian beli 101 nih kalian tuh adanya harga 10 200 kalian cuman Bisa ngedapetin 20 Orideken doang Sedangkan di special over Kalian ngedapetin 200 Eh 100 Orideken Sorry 5 kali lipat guys Lebih Lebih Di worth ya Berikutnya disini Kebanyakan Ini gacha Sebenernya Cuman ada hal yang menarik Disini yaitu Adalah new server Card Pack Disini kalian bisa Ngedapetin Rare Card Binder Walaupun gacha nih Kalian tuh bakal random Dapetin Satu dari 5 Card ini Ini basicnya adalah Boss Card Cuman ini Puppetnya gitu ya Ada hal yang menarik Yaitu Ini guys Eh salah Ada yang menarik Yaitu Deviruchi Eh apa namanya Deviling Nah ini Kalian tuh bisa Ngedapetin PVA Damage Bonus 100 Dan PVA Damage Reduction 100 guys Ini buat Buat early game Ini buat early game Kalian tuh bisa Dapetin PVA Damage Bonus 100 guys Lumayan Ini buat early game Lumayan guys Walaupun Ya yang lainnya Kurang ya Ini kayak misalkan Kayak GTB nya Juga cuman 3% Damage Reduction Kayak gitu Menurut gue sih Ini yang bagus Cuman Mungkin Edga Kalo misalkan Kalian Khusus nyerang Large Monster ya Di level 50an gitu Atau di level 40an Khusus large 3% Sama yang tadi guys Cuman menurut gue Yang paling bener sih Ya si Si Devil ini Dan yang Buat suka gacha Di sebelah sini Juga ada gacha pet Di bawah juga ada gacha Kokwil gitu ya Ini menurut gue Yang buat yang doyan-doyan gacha Gitu Ini Jauh lebih murah Daripada Di tempat lain ya Di resource lain Ini menurut gue Paling murah Dan ini ada batasnya Ada limitnya Kalo misalkan Kalian pengen Spam Nyanberry Saran gue Ke area ini dulu Sebelum ke yang Yang lain Misalkan kayak gini Kalian beli Orideken nya doang Pake 10 Kalian beli Feather nya doang Kalian bisa mikirin dulu Buat Ngambil feather Atau Orideken dari sebelah sini Mungkin yang gak gacha Yang pasti dapet Ada disini guys RO Legacy Pack Disini kalian bisa Ngedapetin Aksesoris Aksesoris RO gitu Ini ada Aksesoris yang menurut gue Ini termasuk Pay to win Parah ini ya Untuk early game Karena kalian akan Langsung dapet Aksesori Dengan attack plus M attack plus M attack plus ke 3 Ini kalian Refine plus 5 Nambah lagi Attack nya ke 15 Atau M attack nya ke 15 Selain itu Kalian ngedapetin Satu lagi Cincin nya M attack 20 Dimana kalau kalian lihat No fish ring Dibandingkan sama No fish ring M attack nya cuma 8 Jadi jauhnya Jauh banget Jauhnya bener Jauh banget Sama-sama Sama-sama Apa itu namanya Sama-sama Equip early Tapi Jauh banget Start nya Ya maklum ya Karena Kayak harus bayar Kayak gitu Oke jadi Kayak gitu aja Menurut gue Itu adalah Hal-hal yang penting Yang bisa dibeli Pake diamond Sama nyanberry Di luar itu Kalau nyanberry Atau diamond Kalian masih banyak Terserah kalian aja Kalian bisa pake Sesuai ke Kebutuhan kalian Cuman ya Yang gue bisa saranin Kalian juga bisa Ada pilihan lain Yaitu nabung Diamond sama nyanberry Siapa tau nanti Di patch-patch berikutnya Ada pack Atau ada hal Yang bisa dibeli lagi Pake diamond Sama nyanberry Yang lebih waktif lagi Kayak gitu Oke gitu aja Video kali ini Semoga membantu Dan seperti biasa Jangan lupa di like Dan subscribe Sampai ketemu Di video gue yang lain Di stream gue yang lain See you guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax